Total gue buang waktu gue untuk drugs itu mungkin sekitar 5-6 tahun lah. Gue lawan aja, kan gigil tuh gue. Gue lawan aja. Sakau ya? Kehilangan arah karena hal yang kayak gitu jadi keren. Gue believe banget bekerja itu harus pake passion. Nah artinya kalau yang menciptakan drama ini mereka punya waktu di situ, karena dia gak kreatif. Jadi dari sekian banyak kakak kelas gue nih Bi. Banyak sih kakak kelas gue yang terkenal-terkenal. Tapi kan biasanya basket apa cuma ada nih di bidang fotografi yang skalanya udah kacau. Pokoknya kalau billboard tuh udah om nih ya. Billboard-billboard. Sekarang macam om pingpari juga prek. Cuma memang ada kisah menarik sih sebenernya di saat gue melihat ceritanya Mas Bim-Bim, gue sedikit inget nih sama lo. Karena ada fase dimana lo survive dari era itu dan lo bisa kasih dampak positif ke yang lain sekarang. Coba bisa cerita gak? Tapi lo tau kan kok gue gak lulusan SMA 3? Tau, tau. Kan DO kan? Jadi ya itu, wah jaman itu sih buat gue sih gelap banget deh gitu, jadi tiap hari ngedrugs gitu kan. Dan buat gue, sampe akhirnya gue di DO, kelas 3, caw 2, which is udah dikit lagi gue lulus gitu kan. Gue di DO, and then gue juga gak bilang sama nyokap gue tuh kalau gue di DO. Oh gitu? Jadi gue ngasih sekolah. Ceritanya? Iya, gue jadi sekolah gitu. Kok sebenernya nyokap gue lama-lama kok sekolah bangunannya jam 8, jam 9, karena gak ngapa-ngapain kan. Sambil gue jalanin dan ilang-ilangan di rumah, akhirnya ada yang telpon gue anak tiga juga. Temen gue, ada ujian persamaan nih gitu, and then gue gak punya rapot kan, jadi harus syaratnya rapot kan. Dan gue belum bayaran. Duitnya kepake. Duitnya kepake. Gimana ya gitu. Akhirnya gue datengin sekolah gitu kan, gue bayar someone untuk ngambil itu rapot. Bisa. Bisa. Oke. Jadi kelas berapa nih? Kelas 2. Kelas 3. Oh, kelas 3. Jadi gue bisa dikatakan off selama 6 bulan tuh, gak ngapa-ngapain, and then ikut ujian persamaan, and then gue lulus. Wow, mantap. Berhenti banget. Udah, sampai situ lulus SMA, habis itu gue pikir gue bakal berhenti gitu. Pas di kuliah, kena lagi. Jadi total gue buang waktu gue untuk drugs itu mungkin sekitar 5-6 tahun lah. 5-6 tahun. 5-6 tahun. Jenisnya apa tuh Renat kalau udah tau? PP. Wow, itu jarang sekali loh. Orang yang bisa lolos dari situ, karena kalau gak meninggal, pasti orangnya gak pede lah, kurus, segala macem. Tapi kalau ini sukses ya, kalau alhamdulillah berhasil. Apa tuh titiknya yang bisa lu bangkit? Pada akhirnya, karena memang gue biarpun gue pada waktu itu ngedrugs, memang sebenernya gue care sama orang-orang gitu loh. Karena apa, gue akhirnya gue pakepun sebenernya tujuan gue sosialisasi gitu kan. Cuma kan kehilangan arah karena pada waktu itu seolah-olah hal yang kayak gitu jadi keren. Nah, jadi akhirnya gue sendiri kok makin capek gitu kan. Di rehab, terus jadi TO, di DU gitu, macem-macem lah. Sempat masuk rehab tuh ya? Sempat masuk rehab, tapi keluar-keluar kabur-kabur terus gitu. Jadi akhirnya gue yang balik sendiri ke rumah, gue bilang, gue udah capek banget. Gue sama nyokap-bokap gue, gue bilang, bantuin gue deh, gue mau berhenti. Nyokap gue, lu mau ke dokter gitu, enggak gitu tuh. Gue sendiri aja. Gue berobat sendiri, beli tramal, tiap hari, tiap 2 jam sekali. Sejam sekali awalnya gue mandi, sejam sekali mandi, dan mandi pake sampu mentol. Gue lawan aja, kan gigil tuh, gue lawan aja. Sakau ya? Iya. Jadi mandi pake sampu mentol lu bayangin, dan gue harus diemin sejam. Terus, terus, tiap hari. Ya gue sempet liat bimbing, katanya 10 hari fasenya. Ya bener, 10 hari abis itu kelar, tapi memang perlu waktu 3 tahun, ya hampir tiap hari lu mimpi kan. Oh gitu. Karena kan lu kehilangan waktu lu selama 5 tahun, everyday, di kepala lu itu kan. Tiap hari mimpi, sampe mimpi, gila gue pake lagi. Gila gue pake lagi. Sampai akhirnya, ya gue sebenernya berhentinya tuh ketemu fotografi. Nah. Gitu, jadi pas kuliah ada dosen gue, gue coba banyak hal lah. Gue bilang, untuk gue butuh distracting gitu loh. Sampai jualan t-shirt, sampe jualan stiker di Senayan. Pada waktu itu, Senayan kan banyak emperan-emperan tuh. Iya, iya. Termasuk salah satu dari mereka, gue coba ngisi ruang kosongnya. Ternyata ga kuat juga, akhirnya gue ketemu fotografi yang gue pikir, ini gue suka banget. Oke. Gitu, dan gue push, gue mungkin, sampe prinsip gue, fotografi jangan sampe diganggu kuliah. Gitu. Kebalik. Kebalik. Jadi bener-bener everyday gue motret, hampir 2 tahun pake kamera film, tiap hari gue motret. Gak ada sehari tuh, gue istirahat gitu, gak ada. Jadi tiap hari gue berkarya, dan disitu gue ngerasa full-full banget. Gitu loh passionnya gue, interaksinya gue sama temen-temen, dan gue mulai dapetin confidence. Ini tahun berapa tuh, kenal fotografi pertama kali? Berarti 2000 ya. Berarti di jaman itu, belum banyak tuh ya orang. Sorry, sorry. Nah ini, ini masalah gue nih, akibat narkoba. Jadi gue udah, udah miss. Itu, banyak ingatan gue yang ilang. Iya, iya ilang. Gue, ya sekitar gue, pokoknya gue selesai, ya sekitar 2000 sekarang, 2018, 2018 tahun. Sekarang 2019. 2019 takkan, nah. Gitu, jadi hati-hati. Hati-hati. Yang mau narkoba. Lupa nih. Tapi enaknya gitu, kalo janji yang susah-susah bisa, gak terwujud, karena lupa. Iya kan. Gak sorry. Gitu. Gitu. Jadi dibak dulu nih. Jadi ya, ya. Sekitar 2000, gue berhenti, terus ya kenal fotografi. Dari situ udah, dalam 3 tahun, gue udah jadi fotografer profesional. Gira. Berarti yang pas 3 tahun, setelah 3 tahun, itu big break. Udah ada big breaknya, belum. Maksudnya ada event, atau job apa gitu. Yang bikin. Jadi, gue dalam setiap fase karir fotografi gue, bener-bener all out. Jadi, gue as a beginner, kan apaan sih kerjaan amatiran? Ya lomba foto. Lomba foto gue tiap minggu menang. Jadi harus menang. Karena gue harus beli film. Nyokap gue udah gak mau ngasih duit. Kamera pertama gue tuh 1,8 juta. Udah, gue gak pernah minta duit sama nyokap gue. Karena nyokap gue udah gak percaya lagi. Gitu kan. Dari 1,8 juta itu aja. Gue mulai. Yang bisa gue lakuin adalah, setiap minggu gue harus menang lomba foto. Karena pada waktu itu, foto media kasih film hadiahnya. Oke. Gitu. Ada film, rata-rata film cukup banyak. Kalau gak salah sekitar 24. Dan gak habis 1 minggu, gue seminggu 7 biasanya. Sisanya gue jual. Bisa lo jual? Gue jual. Gue puterin. Gue puterin gitu. Dan tiap minggu gak boleh miss. Kalau gue miss, gue berarti minggu depan gak motret. Tupet. Fotografi. Hasilnya seperti itu dulu. Iya. Gak motret gue bahaya. Makanya gue gak boleh miss. Sampai gue jalanin 2 tahun pertama. Sampai gue memutuskan gue gak mau ikut lomba foto lagi. Karena maksud gue udah gak ada tantangannya. Udah menang terus. Dan udah. Hah? Udah lah gitu. Sampai akhirnya gue pada waktu itu ikut lomba foto yang terakhir nih. Lomba foto gue yang terakhir nih. Gue bilang. Menang? Ya udah pasti menang. Ini kan dia bilang gak pernah kalah. Nih udah terakhir. Ketemu Anton Ismail. Busss. Pak E bilang. Gue taunya dia fotografer Rolling Stone ya? Iya. Dulu tau lagi. Suara pagi. Iya. Jadi. Anton bilang. Belajar deh. Gitu. Disini. Gitu. Gue langsung. Itu. Kalau gak salah. Kejadian itu tuh. After gue. 3-4 tahun gue foto lah. Gitu. Ketika ditawarin komersil. Gue menolak. Karena gue takut direnggut kebahagiaan gue. Untuk melayani. Klien. Klien. Oke. Dan gue ngeri banget. Karena fase itu masih 3 tahun gue draft. Masih sering mimpi. Gue ngeri balik lagi. Oke. Tolong. Jangan. Jangan sekarang deh. Gitu. Gue belum siap gitu. Gue jadi asisten lo aja. Jadi gue ngangkat-ngangkat. Sandbag apa gitu. Gue bantuin. Oke. Oh gitu ya. Gue bantuin. Karena. Tapi. Makin. Makin deket. Makin deket. Kok. Foto gitu-gitu doang. Kalau gue gak punya alat. Gimana gue bisa bikin karya yang lebih bagus. Gitu kan. Dan. Sedangkan butuh duit. Gitu. Gue coba kerja untuk wedding. Jadi jurnalistik fotografer. Segala macem lah. Gue coba-coba. Yang paling bisa menghasilkan. Memang di dunia advertising. Oke. Gitu. Jadi. Ya udah gue dateng sama Anton. Gue give up deh. Gue mau deh. Setelah. Setelah berapa lama tuh. Kira-kira. Setahun lah. Setahun. Setahun lah. Jadi. Yaudah. Ayo. Gue coba. Montrekomersi. Project pertama gue. Itu. Biore. Buat beauty. Karena gue. Contributor majalah fashion tadinya. Jadi. Yang paling deket. Ngerjain beauty. Oke. Dan biore. Sekarang. Jadi klien gue. Berarti udah sekitar. 15 tahun. Beuh. Gitu. Hahaha. Sampai akhirnya. Kemarin. Ehm. Gue. Karena. Semuanya relation ya. Sampai gue bikin. Acara motor. Terus. Biore kan punya produk. Buat cowoknya. Betul. Dia sponsor juga. Oh. Tubi. Dan gue kenal. Gitu. Jadi. Yaitulah. Fotografi. Jalan. Jalan keluar buat lu. Dan. Maksudnya. Kalau ada orang-orang bilang. Ehm. Lo gak bosan deh fotografi. Gak. Gak bisa bosan. Karena memang. Memang suka. Gitu. Dan. Dan memang. Gue. Gue believe banget. Ehm. Bekerja itu harus pakai passion. Ya. Setuju. Ketika lu. Gak pakai passion. Lu gak akan bisa dapet titik maksimal. Ehm. Di saat lu bekerja nih. Terus passion lu redup. Lu harus mempertanyakan kenapa. Dan. Lu harus punya strategi. Supaya passion lu nyala lagi. Hmm. Ketemulah gue motor. 6 tahun lalu. Ehm. Motor mungkin 6-7 tahun lalu. Gue kalau main ke studio lu tuh. Udah mulai ada. Ya. Ya. Start dari situ ya. Gue ngotretin lu kan ya. Iya. Sempet. 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 Yang basket. Mas-mas itu kan. Iya. Jadi. Jadi gold gitu ya. Iya. Jadi. Ehm. Setelah fotografi. Gue jalanin. Kurang lebih 10 tahun lah. Pada waktu itu. Berarti sekitar 2010 ya. 2010. Iya. 2010. 10 tahun. Gue jalanin. Gue rasa gue butuh hobi baru. Gitu. Karena. Fotografi. Udah jadi kerjaan. Udah jadi ini selama 10 tahun. Gitu. Jadi. Di. Di situ. Ya. Gue pikir. motor. Ehm. Honda. Gue dapetin Honda itu. Gue kalo beli motor kok. Yang gue. Liat. Pertama. Design. Tapi gue gak ngerti history. Ini gue suka banget motor. Terus. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Ini kayaknya gue suka nih motor. Cuma. Pas gue cek. Namanya Honda Dream. Wih. Ini kayak. Ngebangkitin gue banget. Honda Dream. Jadi kalo. Nanti lo browsing deh. CB77. Honda Dream. Oke. Gue mikir. Honda Dream. Kenapa. Seorang. Ehm. Apa yang. Yang menemukan Honda. Kasih nama Honda Dream. Di tahun 60an. Kenapa dong. Gue baca dong. Historinya. Jadi memang. Berangkatnya. Ehm. Ehm. Xochiro Honda. Itu. Foundernya Honda. Itu anak petani bro. Oke. Anak petani. Yang. Yang dia. Kenapa. Tertarik sama. Enjin. Karena. Benerin. Bapaknya punya. Apa namanya. Mesin. Mesin buat. Ininya. Padi. Gitu. Dari situ. Dia. Punya mimpi. Untuk. Eh. Dari. Masih. Suatu saat. Honda bikin mesin. Bisa terbang. Which is. Setelah dia mati. Mesin-mesin yang di pesawat tuh. Mesin Honda tuh. Oh gitu. Iya. Setelah dia mati tuh. Nah jadi. Gue baca storynya. Gimana dia ngebangun. Itu dari seorang anak petani. Dan gue. Suka banget sama ceritanya. Suka banget sama filosofinya. Sama filosofinya. Iya. Akhirnya. Dalam. Satu tahun. Gue main motor kok. Gue beli. 16 motor. Buset. Motor apaan aja tuh om. Motor apaan. Serisnya. Ya. Serisnya Honda Dream. Itu ada. Lima. Lima series. Itu gue punya semua. Jadi. Tentang dream. Jadi. Seolah-olah itu. Membangkitkan gue. Sampai gue ngomong sama istri gue. Yang beli lagi ya. Gitu. Kamu tuh. Gitu. Pertama. Satu. Dua. Tiga. Pas. 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 Gak ketemu, passion nya gak dapet, dan lu duduk di sebelah gua sebagai klien, orang yang punya passion emang gak berasa lagi Iya benar, berasa lagi, nah itu yang gua gempur, tapi di satu sisi salah juga, gila 16 motor 1 tahun sih pemborosan dan goblok banget gitu Kalau yang baru masuk studio lu, ada satu motor itu, itu? itu Honda Dream, nah sekarang Honda Dream 50 yang dulu 3 tahun Terus yang 16 ini masih ada atau udah dijualin? ada di beberapa tempat, kalau jarang yang gua jual juga, karena memang, bukan koleksi, sebenernya Tiap kali gua lewat di motor-motor itu ada di rumah gua, itu gua merasa bersalah banget, karena gak keurus dan gua bukan kolektor, buat gua sebenernya bukan itu Itu cuma memenuhi nafsu gua yang gua bilang untuk membakar passion gua, padahal gak, itu salah juga, cuma kan gak ada kesalahan yang gak ada hikmahnya Ya kalau mungkin gak ada 16 motor itu, gua gak mungkin punya elders, punya elders Gitu, mungkin sekarang bisa diceritain nih, tentang elders, elders company, backgroundnya Jadi, ya sebenernya berangkat dari passion gua di motor, dan gua bilang, gua harus berhenti, gua coba balikin lagi Di fotografi gua all out, and then dari hobi, gua akhirnya harus jadi kerjaan, sekarang jadi bisnis, sekarang punya PH, segala macem, punya studio, dan gua harus stop, beli motor, gua harus jadiin ini hobi yang jadi bisnis lagi Oke Second round nih, gitu loh Round kedua Iya, passion gua juga, gimana kontrolnya, between gua ngejalanin profesi sebagai fotografer, gua fotografer beauty lagi Terus tiba-tiba main motor, wah itu beberapa orang kusut, lu ngerusak image lu, ini gini yang tadinya rapi banget, tiap meeting bajunya bunga-bunga gitu, pura-pura Lenggok, gitu Belum gini nih, dulu nih Enggak, beda-beda Cuman kerenan gini kok ya Beda-beda Lebih stylish gini ya Tergantung, tergantung kebutuhan, kalo sekarang gua akhirnya bisa mengcombine itu semua, dan memang harus dikontrol kok Jadi, ya, apa ya, gua, gua milih banget kok, hari ini gua mau terlihat beauty nih, baju yang gua pilih, motor yang gua pilih Untuk ngebangun sol gua kesana Enak ya? Enak ya? Ada motor banyak Ya enggak juga sih, kadang-kadang kalo telat ya akhirnya, ojek online juga, detail sama gitu ya Iya, tapi paling enggak, mulai ada visi baru gitu, ketika, ya akhirnya gua create elders Seru banget, sampe sekarang udah 6 tahun gitu, kalo garage sendiri Bikin movement juga, lebih Bikin movement, jadi sebenernya, ya itu, intinya sih, eee, brand kalo, kalo punya duit, bikin produk yang banyak Kalo ga punya duit, bikin movement Ya, betul Gak, karena, ya itu, karena lu cinta kan sama culturenya, dan selalu orang berfikirnya adalah Kalo lu mencintai culture lu, lu harus membuat culture lu jadi sehat Ya Ya Gak suai, bikin lah, eee, pada waktu itu elders, namanya elders kan, orang tua Bikin Itu kenapa tuh om? Pilih nama elders Karena, gini Yang dituakan Yang dituakan Jadi, elders sendiri, sebenernya, eee, udah ada nih, brandnya di Thailand Oke Jadi, pas gua mau mulai, apa dulu nih yang gua mulai, eee, helm kah, garage kah, clothing kah? Karena, metodenya itu udah ditunjukin sama, eee, dunia lah, deus, clothing, garage, gitu Lu mau dari mana, gitu Gua ke Jepang, ada beberapa brand yang gua liat, gua coba negosiasi sama mereka, gua ke Thailand, ada beberapa brand yang gua liat Karena buat gua, kalo gua, mulai dari nol banget, sulit, karena culture udah jalan Betul Gua ga bisa keep up, patutnya Gitu Jadi, gua approach satu brand, gua coba jualin di sini, berapa tahun kemudian, gua akusisi brandnya Gua bilang, gua beli brand itu Brand yang dimana? Dari Thailand Yang di Thailand Namanya elders? Elders Helmet tadinya Ga 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 ini berapa nih harganya? 4 juta tapi emang jual murah emang polos-polos aja gak ada yang pake modcon sekarang kan ada tulisannya gojek itu bukan dicual maksudnya motifnya, patternnya gitu intinya sih setelah gue bawa helm sana kesini dalam 6 bulan biasa Indonesia mulai tiruannya mulai jamuran dimana-mana kita juga jadi trendsetter, masalah dari trendsetter itu begitu jadi banyak follower yang terinspirasi akhirnya bikin yang sama dan jualnya lebih murah banget jalanin gue mulai ada satu garage di dekat jadi ada satu garage di tempat gue eh di dekat rumah gue ada satu garage di dekat rumah gue gue mampir darah barat bedeng gitu itu kenalan sama David sekarang jadi builder elders nih oke David berapa kali sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan relationnya ke Jalin gitu gue dateng lagi udah lama gue gak dateng si David apa Vid? gitu aku mau tutup aja bengkel kok gitu gitu kenapa gitu gak ada duitnya ini, ini, ini aku mau pulang kampung aja gue pikir kan gue punya brand elders ya baru satu tahun tuh satu tahun setengah lah kenapa gue gak buka garage sih gue bantuin dia nih betul gitu yaudah disitu gue langsung ngomong Vid mendingan aku kita partneran aja gitu jadi aku modalin lagi kita jalanin jalan banget dong ya Alhamdulillah yaudah yaudah yuk yaudah akhirnya jalan masih di bengkel itu sampai mungkin satu tahun setengah hampir dua tahun lah gitu kita mulai ngerjain mulai harley banyak yang parkir gitu di bengkel yang bedeng banget gitu itu dari semua tipe motor bisa? tadinya David nambel mod nambel ban masih itu nambel ban masih yang pas gue dua tahun disitu masih lu ngapain sih ngerjain nambel ban sayang jadi ngapain sih nambel ban ini proyeknya lebih gede nah sampai sampai akhirnya ya banyaklah kepercayaan orang bikin bikin motor bikin apa and then gak gak segampeng itu juga kalau ceritanya sampai dibeli motor sama Pak Jokowi jangan dipikir bengkel kita gak struggling sampai sekarang oh itu motornya tuh ya iya yang gold iya 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 oh berarti itu emang motor yang udah jadi kayaknya kirain dibikin khusus untuk jadi kolaborasi kickass chopper sama elders company kita bikin motor ini harus ada fotonya nih chat 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 di gotuk es ini hahaha kalau kalau di komunitas motor kan gue sama Riko juga rada blur nih kalau ngomongin perbedaan pasti kan ada tuh misalnya bengkel Vespa sama bengkel chopper itu tuh ya sama bengkel Harley itu itu saling kenalkah dalam apakah mereka satu komunitas apa Vespa-vespa aja chopper-chopper aja nah jadi jadi semuanya sih sekarang udah udah lebur bisa dikatakan movementnya yang kita buat itu cukup oke dulu kita bikin movement namanya Ula Adigung Project gue tau itu buat legend kan iya jadi legend Tommy Mano ini menuliskan di tanki motornya Ula Adigung kebetulan motornya Honda Dream yang pertama kali gue beli iya jadi gue modif sesuai sama motor itu Ula Adigung artinya kan jangan sombong iya nah jadi gue dari campaign itu itu gue mencoba menceritakan ke orang-orang lu main motor beda CC beda apa main dong gitu geliin koneksi nah jadi gak harus kontrol Vespa doang kok udah Vario lagi nah bisa 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 gak diajak ngobrol bisa tapi gak diajak ngobrol itu dari situ kurang lebih dua tahun movement itu udah mulai keliatan banyak orang yang bercampur gak gak beda-beda CC ya itu sekarang movementnya kita ngerasa udah mentok tuh di sisi itu segala macem ya kita sekarang lagi rebranding movementnya kita jadiin namanya roda 2 untuk sesama roda 2 untuk sesama jadi visinya masih sama tapi impactnya harusnya lebih luas lagi gitu nah itu itu makanya yang gue bilang movement karena memang gak ada budget terlalu gede akhirnya jalan movement gitu supaya culturenya sehat tapi lebih impactful sih menurut gue bener dan lu jauh lebih bertanggung jawab karena lu masuk ke dalam ya kan itu yang gak bisa di create sama orang-orang yang tiba-tiba pengen punya brand aja iya iya yang instan dan itu gak bisa dibeli gitu banyak tuh gak bisa dibeli itu insightnya harus bener-bener lahir dari dari kita lah dan perlu kejujuran hati dan ketulusan jiwa ya jadi pengen nanya om heret nih sejarahnya untuk elders company masuk ke dunia custom tuh gimana tuh mulainya mungkin mulai dikenalnya sebenarnya peranan ucup lawless cukup-cukup kuat gitu jadi pas kita bikin motor ulah di gung dimana para builder kita masih belum punya pengalaman david juga baru mulai segala macem kita berkolaborasi dengan lawless dengan dengan ucupnya sendiri jadi kalo ucup iya katanya dia bakalan invite akan di invite disini gofar udah invite gofar udah 2 episode jadi ucup ucup bisa dibilang mentoring pada waktu itu pembangunan motor itu dan ya ini sebenarnya prinsip-prinsip kolaborasi ini menurut gua sangat bagus sih buat kita gitu kan apalagi sekarang kan clothing nih industri nya juga seru sebenarnya bukan cuma bikin helm akhirnya kalo elders coba bikin clothing dan kita udah udah coba kolaborasi terakhir sama easer various monkey gitu dan kita coba another angle untuk ngeliat gimana sih culture yang lain kalo di kolaborasiin dan buat gua ya sebuah pengalaman dan sebuah story cerita mungkin untuk sekarang efeknya belum tentu harus sekarang tapi lu bayangin beberapa tahun lagi dulu kita pernah gitu kan dan story-story itu kan kebangun jadi ya brand gitu dan juga bisa ngebangun kalo collab itu bisa mencairkan yes dua kultur iya dua brand yang mungkin berselisih selisih itu gitu gitu ya gitu ya apakah itu terjadi di dunia yang lain mungkin ush kalo di custom di sneakers kenapa ya gitu ya kenapa harus gitu ya untuk motivasi kali ya kalau dari kita sih soalnya di hip hop di basket di hampir di semua industri sih ada karena biasanya gak gak semua leader mau get the long ya itu sih terserah di scene clothing ada banget oh gitu banget ada bazar-bazar yang brand ABC gede gak boleh ikut urben gak ramin oh sama sama kita juga ada kok tiba-tiba gak diundang eh tiba-tiba kok gitu kan jadi awas ya ke teman kita jangan jangan jadi kalo gak diundang apa-apa kita bikin acara sendiri ya bener jadi kalo di motor ini lagi lagi muncul namanya motorcycle drama baru-baru ini apa baru-baru ini tapi memang memang sebenernya situasinya kalo gue liat dari jaman dulu cuma baru di angkat gitu karena memang terlalu banyak drama padahal kalo gue sayang sayang scene nya sebenernya dengan lo membuat gap dengan lo menjelekan satu sama yang lain sebenernya tuh buat anak yang pengen masuk tiba-tiba kok gak seru ya kok gini banget ya betul-betul ah gak ah gak main motor nih gitu kan kok repot banget ya gitu kan ini banget gitu padahal kalo dibikin culture nya sehat culture nya saling kolaborasi saling mendukung sebenernya kan ujung-ujungnya kita mencoba menginspirasi orang-orang kan lewat produk kita lewat brand nya kita lewat ceritanya kita gitu kan sedangkan di luar sana masih banyak market yang beli baju tanpa ada identitas betul yang penting yaudah gue beli baju aja gue beli kaos aja sedangkan elders urban another brand lagi another brand lagi semuanya ada cerita alangkah senengnya gue gila nih orang ibu-ibu gak tau tiba-tiba pakai kaos lawless gitu kan maksudnya gue mungkin suka burgernya nah iya kan jadi itu kan tiba-tiba pakai nah kan daripada mereka beli kaos-kaos yang gak ada story nya gak ada cerita banyak banget market yang harus kita edukasi jadi kalo misalnya kalo menurut gue ya kalo misalnya ada satu kelompok atau satu orang yang sibuk sendiri melakukan pembangun dinastinya dinastinya buat gue agak bodoh sih agak bodoh terus ya lu akan kehilangan banyak opportunity pada akhirnya pada akhirnya terus yang beli dia lagi dia lagi jadinya gak expand yes that's why gue sendiri akhirnya bikin event yang sifatnya movement custom collaboration kita ikutan ikutan tahun-tahun lalu ya tahun ini tahun ini ada lagi home ada lagi oktober kita ngegabungin berbagai culture disitu kita sering menginspirasi abis itu ada talk show nya ada talk show nya jadi free flow free flow iya kalau drama-drama yang di komunitas motor itu apa yang diributin om om terus terang terus terang objek yang paling hot adalah orang yang majunya kecepatan itu jadi kayak brand nya naik cepet banget cepet wah urban naik nih gue gak suka jadi ya jadi ya ego 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 jadi terus yang ya gue gak ngerti kenapa kenapa asyik disana cuma kebanyakan kan istilahnya anak nongkrong nih iya anak nongkrong kalau pemain lu lu buru-buru pengen ngomongin orang kok bikin konten aja udah capek benar belum lagi mikirin desain belum lagi ngurus tim gimana lu sempet sih iya nah artinya kalau yang menciptakan drama ini mereka punya waktu disitu karena dia gak kreatif karena gak bisa ngapa-ngapain di hp aja tuh ya iya karena gak gak bisa gerak apa-apa punya waktu untuk ngegosipin orang itu ngebunuh diri sendiri ngebunuh passion lu in the story gue akan share ini di instastory setelah ya mau dong gue gue bisa repos iya pasti netizen tuh namanya netizen jadi sebenernya pelaku industri gue yakin banget ya kecuali dia bego ya kecuali dia bego banget gitu loh merusak itu semua gitu kecuali dia ya agak kurang lah berarti kebaca kualitasnya iya bener dan biasanya gak kemana-mana iya gitu kalau pelaku industri tapi kebanyakan ya netizen kebanyakan kebanyakan anak-anak netizen paling enak kan kambing hitami netizen terus ada pesan-pesan terakhir kan nih homerage kalau anak harus meeting kok ini aja gue WhatsApp tiga kali kok jam berapa subuh oh iya siap nanti gue kabar ya akhirnya juga ada pesan untuk kawan-kawan kita yang suka trek-trekan gitu jangan kebut-kebutan hati-hati bega jadi mungkin kalau gue buat kalau gue selalu ngingetin kalau lu punya passion gitu seriusin sama itu jadiin something sebelum nanti banyak hal lagi yang harus lu pikirin jadi mumpung masih masih muda punya kebebasan masih punya ruang belum punya keluarga apa seriusin karena nanti akan berkembang berkembang lagi dan lu harus tahu cara kontrol passion lu supaya terus nyala kayak api harus di kasih bensin terus nah cari hal-hal yang bisa every time lu bergerak lu mencoba hal-hal baru lu ada jiwanya di di situ jangan sampai hilang once hilang lu harus balikin lagi hilang balikin lagi that's why yang namanya brand nggak pernah selesai karena itu saya niks 32 Galaxy Cina dua 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 Terima kasih.